PT Kimia Pharma melebarkan sayap farmasi ke Arab Saudi. Badan usaha milik negara ini mengakuisisi perusahaan farmasi terbatas asal Saudi yakni Dawa Medical Company. PT Kimia Pharma mengakuisisi salah satu anak perusahaan Marey bin Mavus atau yang lebih dikenal dengan MBM Group. Akuisisi ini untuk mendukung program pemerintah dalam melayani warga Indonesia di Arab Saudi. Kimia Pharma menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 60 persen perusahaan joint venture ini dengan nama Kimia Pharma Dawa dan menjadi entitas baru dalam Kimia Pharma Group. Dana akuisisi diambil emiten berkode KF ini dari hasil penerbitan surat utang tahun lalu sebesar 400 miliar rupiah setelah membuka 31 apotek di Mekah dan Jeddah. Kimia Pharma Dawa berencana menambah menjadi 90 apotek dalam 2 tahun ke depan serta membangun pabrik farmasi. Rencana kita memang Arab Saudi itu merupakan potensi pasar yang cukup bagus. Makanya kita harus mencari partner yang sangat kuat di sana. Jadi rencana kami masuk tab awal di retail outlet. Sekarang kita punya sekitar 30 retail outlet, 31 di Jeddah dan Mekah. Rencananya nanti 2 tahun ke depan kami akan memiliki sekitar 90 retail outlet. Nah setelah itu next stepnya kita juga akan menggarap pasar manufaktur. Artinya kami akan bersama-sama dengan Dawa akan membangun pabrik farmasi di Arab Saudi karena memang potensinya masih sangat besar. Jadi secara bertahap ini kita garap dan kami yakin dan sangat optimis dengan kerjasama berdua dengan partner yang sangat kuat ini. Masa depan Kimia Pharma dan Dawa kita juga akan menerai masa depan yang jauh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Lantas seperti apa pergerakan saham Kimia Pharma usai mengakuisisi Dawa? Kita lihat wow langsung melesat 8,9 persen dalam penutupan perdagangan hari kemarin di level 2.570 rupiah perunit saham. Which is good bagi Anda investor yang mengoleksi saham KF Kimia Pharma. Sementara itu investor Arab Saudi menilai Kimia Pharma mumpuni untuk melayani industri kesehatan di negara tersebut dan perluasan pasar ke timur tengah juga Afrika. Produk Kimia Pharma Dawa akan tetap melewati standarisasi farmasi dari Arab Saudi yakni The Saudi Food and Drug Authority. Meski banyak pelaku industri farmasi di Arab Saudi, joint venture Kimia Pharma Dawa dapat mentransfer pengetahuan dan juga teknologi serta gaya hidup baru. This is a blessing from Allah that we found a very good keen partner as Kimia Pharma. A very golden ally with a big reputation in the country. Second thing is that the collaboration with such an Indonesian company with a historical background by trading and Islamic culture makes it much easier for both sides Saudi Arabia and Indonesia to collaborate more and more than other countries.